Anda balik bersama kami di Newsline, durasi kita saat ini pendek sih. Kita akan nanti membahas juga soal menyusul soal elektabilitas, pertemuan. Kemarin juga Bang Emil dengan Presiden Prabowo dan juga Presiden Ketujuan Republik Indonesia, Pak Joko Widodo di Solo. Tapi sebelum sampai ke sana, tadi pertanyaan saya sebelumnya, ada sejumlah program yang dibawain dari Jabar ke Jakarta. Jadi memang tipikal yang tidak anti untuk membawa program sebelumnya ke Jakarta ya? Saya tuh punya empat pengalaman yang ingin saya bawa ke Jakarta. Saya punya pengalaman mendesain kota global. Kan tujuh tahun saya di Aspora. Jadi kalau butuh gubernur yang bisa bawa kota global, saya ada pengalaman. Kalau pengalamannya yang ngurus Jakarta, saya kan tujuh tahun penasihat gubernur. Sutioso dua tahun, Pak Fauzubo lima tahun. Kalau butuh tadi yang pengalaman ngurus rakyat, saya kan sepuluh tahun wali kota gubernur, di mana problem rakyat kan mirip-mirip. Nah yang mirip-mirip, solusinya sudah teruji, saya bawa ke sini. Sisanya kan hal-hal baru ya, tentang special economic zone di Kepulauan Seribu, tentang hunian di atas pasar. Yang keempat, saya kan masih kurator IKN. Jadi saya tahu dampak dari hilangnya status kota pemerintahan Jakarta, karena ke IKN ya, ada hilang 30 triliun. Kan harus dikompensasi oleh ekonomi baru. Ekonomi CBD tadi untuk formal, ekonomi kreatif, dan ekonomi pariwisata global itu kan. Ini semua sudah kita hitung, insya Allah akan menghasilkan 1 juta lapangan pekerjaan. Nah 1 juta ini untuk ngatasi pengangguran Gen Z kan. 600 ribu kerja kantoran, 300 ribu kerja UMKM, 100 ribu kerja padat karya. Jadi poinnya adalah, semua pengalaman hidup saya itu poinnya ya. Tidak hanya Jawa Barat, pengalaman dunia global, pengalaman kurator IKN, pengalaman jadi tim ahli gubernur Jakarta, akan saya bawa untuk memajukan Jakarta dengan cepat di 5 tahun mendatang. Nah program yang sudah pernah dilakukan begitu ya, kenapa tidak untuk dibawa karena hasilnya juga sudah kelihatan. Dan juga program yang sudah ada akan dimaksimalkan. Nah bagaimana nih kalau Bang Emel juga menanggapi susul-menyusul elektabilitas di Pilkade Jakarta ini? Survei itu kayak ramalan cuaca. Tolong direspon secepatnya. Tapi bukan penentu takdir, itu enggak? Oh besok hujan. Ya bukan berarti nanti di hari ha hujan kan. Dia hanya membaca situasi di minggu ini. Gak pasti jadi ya? Iya, jadi cara bijak mengenapi survei, oh besok hujan yaudah bawa payung ya, perbanyakan begitu. Nah survei juga sama. Kalau kurang bagus, di mana lokasi kurang bagusnya? Di segmen mana kan gitu ya? Oh ini kurang di segmen Bumar yang lansia-lansia. Yaudah, kita geser yang tadinya banyak main di Gen Z, energi kampanye ke lansia. Oh kita kalah di timur, udah menang di barat misalkan. Ya sudah berarti. Nah saya membacanya gitu enggak. Kemudian kalau surveinya bagus, ya terus aja kerja. Surveinya jelek, terus aja kerja. Saya ambil contoh ya. Survei nggak selalu akurat, membaca hasil akhir. Akurat itu hanya di minggu itu. Saya hamin 2 bulan, itu hanya 6 persen wali kota Bandung, Mas. Di hari hanya 45 persen. Ada sahabat saya, Pak Syaihu, Presiden PKS dulu nyagup kan. Hamin 7, disebut oleh tembaga survei 12 persen. Dalam hitungan 7 hari, 28 persen kali 2. Nah jadi poinnya, survei itu beda-beda juga metodologinya. Makanya nggak pernah sama kan. Pendang saya di atas, ada tembus 50 persen, ada katanya 40-an, ada katanya 30-an. Jadi gimana mengukurnya? Nah, ini kan tadi Bang Emil bilang, anggap aja itu kayak sedia payung sebelum hujan. Banyak juga yang berspekulasi kemana pertemuan dengan Pak Prabowo, Pak Presiden Prabowo, dan juga Pak Jokowi di Solo, itu adalah bentuk sedia payung sebelum hujan. Karena terkait dengan elektabilitas. Apakah benar seperti itu Bang Emil? Nggak begitu. Saya itu, satu, belum menyelamatin Pak Prabowo secara langsung. Udah kirim surat, supaya bisa dikasih waktu kan. Kepada Jokowi juga belum mengucapin selamat purna tugas. Jadi kebetulan momentum takdirnya dari acaranya barengan dengan survei. Terus kan cocok loh gitu sebagian orang. Oh karena survei begini maka terjadilah peristiwa. Sebenarnya nggak begitu. Tapi mas, berkata juga kan. Peristiwa mau ketemunya udah jauh-jauh hari, cuman dikasih waktunya. Kebetulan momennya bareng dengan survei gitu kan. Kalau bahas pilkada ya sebagian bahas pilkada. Karena kan kami satu koalisi. Yang minta saya ke Jakarta kan Pak Prabowo. Tapi kan disebelah ngaku-ngakunya diusung Pak Prabowo juga. Didukung Pak Prabowo kan gitu. Gossip di bawah. Nah dengan saya makan malam kan untuk menunjukkan bahwa Pak Prabowo mendukung kerido sesama koalisi. Pak Prabowo adalah pimpinan koalisi Kim. Saya representasi dari Kim. Tapi ada nggak sih titipan pesan begitu yang disampaikan Pak Prabowo? Ya tetap semangat, jangan menyerah. Itu aja? Itu aja, Bang Emil. Oke, ini berkaitan dengan dinamika pilkada begitu ya. Nah ini kalau kita lihat juga respon masyarakat. Tadi Bang Emil juga mengatakan banyak yang cocok logi sana-sini. Dan ramai gitu ya, ramah media sosial. Namanya pilkada bebas. Tanggapannya gimana, Bang? Nggak ada masalah, jadi karena politik itu tafsir. Mas Jason ini jasnya biru tua ditafsir kalau jadi makhluk politik. Oh ini merah berarti anu. Gitu Mas kalau politik itu. Saya diam diomongin oleh tafsir. Makan malam dengan Pak Prabowo ditafsir. Saya ke Solo ditafsir. Kan begitu. Banyak membaca gitu ya. Jadi nggak masalah punya saya silahkan membaca peristiwa itu sesuai logika masing-masing. Cuma karena bertanya, saya jawab versi saya kan. Oke, Bang Emil tanggal 17 nanti akan debat ketiga. Kalau kemarin debat kedua itu diwarnai banyak sekali program-program gratis-gratis dari masing-masing. Kayak Bang Emil kan bilang ada nanti program makan gratis. Kemudian dari Mas Pram itu ada juga makan pagi gratis. Dari Dharma Pengrekun itu juga bilang ada juga pengembangan jaklingko yang nantinya tidak akan dipotong. Biaya untuk ojol itu juga gratis juga. Jadi banyak gratis. Nah kalau untuk debat ketiga nanti kan soal tata kota. Ini kan bidangnya Bang Emil banget. Bidang Bang Emil banget nih. Tata kota perubahan iklim. Jadi seberapa pede untuk nanti debat ketiga. Kalau boleh jangan ditanya apa programnya ya. Nanti kan jadi spill. Iya. Buat debat aja. Tapi intinya gini. Seorang pemimpin harus menguasai semua urusan. Jadi di awal urusan infrastruktur, kesejahteraan sosial, ekonomi, tata kota. Semua harus dikuasai bahwa ilmu saya memang latar belakangnya tata kota. Iya. Tapi kan saya udah 10 tahun ngurusin masyarakat Mas. Dari apapun disebutkan, urusan ekonomi makro, ekonomi mikro, pendidikan, upah buruh, semua kan diurusin. Nah itu bedanya pengalaman. Jadi kita paham. Kelebihan pemimpin berpengalaman, di hari pertamanya gak banyak adaptasi. Saya bisa sat-sat langsung kerja untuk merespon apa yang menjadi masalah dari pengalaman. Nah untuk debat ketiga, sama saja. Tapi saya selalu belajar. Jadi pasti latihan dulu, mas minimal dua kali. Jadi debat kedua juga saya latihan pidata dua kali. Bukan tentang pengetahuannya rata-rata. Tapi gimana ngepas-ngepasin semenit. Nah lebih susah itu. Tapi mau yang terakhir. Berbicara soal pemimpin berpengalaman. Kan ada gak nanti program-program yang kemudian dari gubernur selanjutnya akan tetap dilanjutkan. Walaupun sudah banyak program-program baru. Banyak. Dari Pak Anies misalkan. Jack Linko diperluas. Kan Jack Linko gratis di zaman Pak Anies. KJP. Ini saya titip. KJP dipertahankan. Karena dimaksa manfaatnya oleh masyarakat yang menengah bawah. Dari Pak Ahok, ada Marbot. Masjid DKM dikirim umroh kan. Saya pertahankan. Tapi saya bilang saya pemimpin harus adil dong. Kalau Muslim dibawa ke Tanah Suci. Yang Katolik saya biayain ke Vatikan. Yang Kristen saya biayai ke Yerusalem. Terus zaman Pak Anies ada maghrib mengaji kan. Ya sudah bagus. Untuk memberantas buta huruf Al-Quran. Tapi yang Kristiani juga saya fasilitasi. Ada sekolah minggu. Baca Injil, Mazmur. Katanya kan ada begitu. Sudah. Jadi kalau satu golongan difasilitasi, golongan lain juga difasilitasi. Karena pemimpin harus adil untuk semua golongan. Itu dia ya. Jadi program kerja yang sudah ada dimaksimalkan. Terima kasih Bang Emil. Sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini. Nantinya kita akan nonton bersama ya debat ketiga dari Pilkan ADKI Jakarta pada 17 November. Yang mengambil tema Tata Kota dan Perubahan Iklim. Ya ini akan seberapa panas debatnya. Nanti Anda warga Jakarta juga berhak untuk menilai siapa dari ketiga kandidat ini yang benar-benar bisa mencuri perhatian Anda. Dan Newsline masih akan hadir pemirsa dengan informasi lainnya usai juda berikut ini. Tepatlah bersama kami. Terima kasih.